Intro Setiap individu berhak memperoleh pendidikan yang layak tak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus. Semangat ini tertuang melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi. Intro Halo semuanya, nama ku Bunga. Aku siswi kelas 72 di SMP 6, Kota Bukit Tinggi. Teman-teman dan guru sangat membantuku dalam beraktifitas dan mengikuti pembelajaran, sehingga aku tetap dapat bermain dan memahami pelajaran di sekolah. Setiap harinya, aku didampingi oleh Ibu Nelsi, yang membantuku dalam bermobilisasi dan mengahami pelajaran. Teman-temanku juga tak ragu untuk mengajakku bermain di saat jam istirahat. Hobiku bernyanyi. Aku sering bernyanyi di acara dan kegiatan sekolah. Di ruang guru, sebuah hari baru dimulai dengan persiapan dan dedikasi. Memastikan setiap pelajaran disesuaikan untuk merangkul semua siswa. Ibu Feni, terkait monitoring penilaian bunga di dalam kelas, bagaimana perkembangan bunga? Sejauh ini bunga mampu mengikuti pelajaran yang saya ajarkan di kelas. Dia juga aktif dalam bertanya dan bisa bekerjasama dengan teman-temannya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Feni. Sama saya Nelsi Agusti. Sehari-hari saya akrab dipanggil Bu Nelsi. Saya guru pemimbing khusus di SMP Negeri Enam Bukit Tinggi. Sekolah kami melayani peserta didik dengan kondisi dan kebutuhan yang beragam. Peserta didik kami ada yang keterbatasan pada penglihatan, ada yang tuna grahita, ada yang tuna laras, dan ada yang slow linear. Saya merasa bahagia sekali menjadi bagian dari kehidupan mereka, memberikan motivasi dan fasilitator kepada mereka. Karena saya yakin dibalik keterbatasan mereka ada kelebihan yang perlu untuk dikembangkan. Mengajar peserta didik berkebutuhan khusus memberikan saya perspektif yang unik mengenai keberagaman dan inklusivitas dalam dunia pendidikan. Kami menggunakan metode personal dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada memungkinkan kami untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Mencari informasi, mencari pengetahuan mengenai peserta didik berkebutuhan khusus ini. Dan saya mendapatkannya di PMM melalui pelatihan-pelatihan di PMM sehingga saya bisa memberikan pelayanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus ini. Pada awalnya, sarana dan prasarana yang kami memiliki masih minim. Sedikit demi sedikit kami bisa memenuhi sarana dan prasarana yang ada sehingga kami bisa memberikan layanan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik berkebutuhan khusus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Tuti Yamila, Kepala SMP Negeri 6, Kota Bukit Tinggi. Saat ini kami ada 27 orang anak. Ada itu anak yang disabilitas penglihatan, kemudian grahita, dan memang banyak yang dari intelektualnya. Nah, tapi kami tidak putus asa, guru-guru ketika masuk ke kelas untuk kegiatan proses belajarnya, itu bagi anak-anak yang disabilitas, untuk yang penglihatan, kami mendiktekan, membacakan materi apa yang sudah dijelaskan kepada siswa tersebut. Ternyata dengan kita yakin, kita berani fokus, pasti ada jalannya. Nah, ini dia salah satunya, adanya bantuan pendidikan inklusi. Terus yang agak kaget juga ini, wah ini luar biasa sekali, pemerintah kayaknya gercep gitu, cepat untuk bisa tahu kami pengen apa gitu. Kenapa sih kita nggak fokus ke sana lagi gitu ya, apalagi dengan kondisi ini anak memang pengen sekolah di sini gitu ya. Kalau memang ada niat si anak itu pengen sekolah di reguler atau negeri, kenapa kita tidak memfasilitasi. Karena anak-anak ini memang dari segi keterbatasan, kita memang tantangan untuk guru gitu ya, untuk saya sebagai kepala sekolah melayani mereka. Kami yakin dengan selalu tumbuh, selalu belajar, selalu berkembang, itu bisa melayani semua anak-anak kami tanpa terkecuali. Karena kami yakin dengan menerima mereka tanpa ada diskriminasi, dengan melayani mereka, membuat mereka aman, nyaman di sekolah. Kami dari pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif, salah satunya SMP Negeri N6 Kota Bukit Tinggi untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi peserta didik untuk memberikan kebutuhan mereka dalam belajar. Kami memberikan pelatihan, workshop kepada guru bimbingan konseling di sekolah. Karena Kota Bukit Tinggi itu belum memiliki guru pendamping khusus, maka guru BK memberikan pelatihan, diberikan pembinaan. Sehingga mereka mampu memberikan pelayanan, melakukan identifikasi, asesmen terhadap siswa-siswa berkebutuhan khusus di sekolah. Selain itu, pemerintah Kota Bukit Tinggi juga membuat kebijakan, diantaranya ada peraturan daerah nomor 7 tahun 2023. Di dalamnya itu memuat terkait dengan pendidikan inklusif di sekolah. Kemudian layanan disabilitas. Selain itu, kami juga membentuk sarana unit layanan disabilitas. Walaupun dalam posisinya adalah kondisinya itu sederhana, tetapi itu bisa dimanfaatkan. Kemudian di unit layanan disabilitas itu, kami memfasilitasi setiap guru BK secara bergantian untuk piket di ULD tersebut. Kerjasama baik itu dengan ULD yang ada di Kota Padang contohnya. Kemudian kami berkerjasama dengan sekolah-sekolah Kota Bukit Tinggi dalam rangka untuk asesmen dan identifikasi siswa berkebutuhan khusus. Saya orang tua bunga menyaksikan perkembangan bunga di SMP ini telah menjadi perjalanan yang penuh rintangan dan tantangan. Tapi saya sangat bangga sekali dengan perkembangannya dan dia diterima di SMP ini adalah hadiah yang terindah buat saya selaku orang tua bunga. Selaku orang tua, saya yakin sekali bahwa anak saya sangatlah istimewa dan dia memiliki potensi yang dapat berkembang optimal. Sebagai mana anak-anak yang lainnya, saya merasa diuntungkan karena adanya sekolah inklusif di SMP 6 ini. Dan saya tidak perlu bingung mencari sekolah khusus bagi bunga karena SMP inilah sekolah yang terbaik buat bunga. Saya sangat bangga terhadap bunga di dalam kekurangannya. Ada kelebihannya yaitu ada bisa lembah nyanyi, lembah catur. Dan yang sangat saya banggakan sekali adalah pas umur 8 tahun bunganya sudah kertam Al-Quran. Melalui sinergi pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat, kita berusaha memastikan pendidikan inklusif menjadi kenyataan untuk semua anak, menegaskan keberterimaan dan pemberdayaan setiap individu. Bersama kita menciptakan masa depan di mana setiap anak mendapatkan hak dan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Terima kasih telah menonton!